Intro Terdapat 3 pemain Madura United yang menunjukkan profesionalitasnya walaupun melawan mantan timnya Bahkan ketiga squad ini bisa menyumbangkan gol meskipun tidak melakukan selebrasi Siapa saja pemain tersebut? Ini dia Greg Nyokolo Striker naturalisasi tersebut bergabung dengan Madura United pada musim 2017 Di musim yang sama dia berhadapan dengan mantan timnya yang sangat dicintainya Ialah Persija Jakarta Laga tersebut tercatat sebagai pertandingan di Liga 1 2017 Tepatnya di Stadion Glora Madura Ratu Pamalingan Pamekasan pada 21 Agustus 2017 Pada laga tersebut Madura United unggul lebih awal di menit 65 Aktornya ialah Greg Nyokolo yang mencetak gol usai menerima umpat lambung dari Guntur Ariadi Pusai sukses menyarankan bola melalui Flying Header Dia langsung melentangkan tangannya untuk selebrasi Namun itu hanya sesaat Sebab dia langsung meminta maaf dan mengangkat tangannya Tanda respek terhadap Persija Jakarta Aoki kita lihat pemirsa Ketian jauh kepada Greg Nyokolo Satu do Satu do Satu do Satu do Satu do Satu do Lewat umpah yang sangat baik Yang diberikan oleh Guntur Ariadi Satu do Madura United unggul Lantas Persija Jakarta Di Stadion Ratu Pamalingan Pamekasan Madura Greg Nyokolo Mencetak gol Kepada tim mantan tim dari Greg Akhirnya membuka peluang gol Dan Andri Tani Bang Gol Cantik dari Greg Nyokolo Satu kosong Diketahui Greg pernah berseragam Persija Jakarta Sudah berkali-kali Ialah sebanyak tiga kali Terakhir pada musim 2014-2015 Zahrahan Kerangar Gelandang asal Liberia ini Juga pernah tidak melakukan selebrasi Usai mencetak gol saat membela Madura United Bahkan dia melakukan sebanyak dua kali Yang sama-sama ke gawang Sriwijaya FC Pada pekan ketiga Liga 1 2018 Madura United kesulitan membobol gawang Sriwijaya FC Di Stadion Glora Madura Ratu Pamalingan Pamekasan Pada 7 April 2018 Padahal sejumlah peluang mantan didapatkan Seperti dua peluang dari Zahrahan melalui titik putih Dan bola rebound Namun gelendang yang sudah malang melintang di Indonesia itu Gagal menuntaskannya dengan baik Namun pada akhirnya Zahrahan bisa mengoyak gawang Sriwijaya FC Di menit 85 Dia langsung melempati e-board Dan mengarah ke tribun Lalu dia melakukan gestur minta maaf Dan wujud respect terhadap Sriwijaya FC Balik-balik sebuah peluang dari Bayugatra Dalam peluang Bayugatra Bayugatra Zahrahan keadaan Goal! Hilangnya Mahamadon IAE Membuat tembok Sriwijaya FC Jebatan Ampera bisa ditebut Oleh pertahanan atau kepenyerangan Madura United 2-0 Dan Zahrahan keadaan Akhirnya Tereka mencetak gol Kegawang mantan timnya Ya dalam tempo 3 menit Kita lihat bagaimana Mampu-mampu menggandakan Kumpulan mereka Kita lihat kehilangan IAE memang sangat Kepunjakan sekali Membuat romba-romba Ini pertahanan Sriwijaya tidak lagi bisa Momen kedua terjadi Pada putaran kedua Di markas Sriwijaya FC Yang kebetulan kala itu Bermain di Stadion Haji Agus Halim Padang Pada 11 Agustus 2018 Zahrahan sukses mengoyak Gawang Sriwijaya Melalui umpan cutback Mamado Samasa Walaupun mencetak gol Zahrahan kembali Tidak selebrasi Dia mengangkat tangannya Sebagai wujud penghormatan Mantan timnya Maha Manu Samasa Coba membraun Tapi kebukan dari Maha Manu Samasa Dan kali ini Berluar Gol Zahrahan Geragar Berhasil mencetak gol Ke mantan timnya Sriwijaya FC Dan tanpa selebrasi Dilakukan oleh Zahrahan Geragar Yang sudah mencetak Dua gol Kegawan Sriwijaya FC Musib ini 0-1 Sriwijaya FC Tertinggal dari Madura United Diketahui Zahrahan pernah bermain Untuk Sriwijaya Selama 4 tahun Alberto Gonsalves Striker naturalisasi Madura United ini Juga pernah Membobol gawang Mantan timnya Sriwijaya FC Saat bermain Untuk tim berjodoh Kelaskar sampai kerap Di momen tersebut Terjadi di ajang Piala Indonesia 2019 Beto sukses Mencetak gol Kedua Madura United Dengan memanfaatkan Umpan dari Zahrahan Di stadion Jakabaring Palembang Pada 21 Februari 2019 Bomber asal Brazil Sontak langsung Mengambil bola Dan meletakkannya Di dalam jersinya Layaknya wanita hamil Walaupun Melakukan selebrasi Beto Gonsalves Mengklarifikasi Selebrasinya Ialah janji Untuk istrinya Yang tengah hamil Dia menyampaikan Tidak berniat Menyakiti supporter Sriwijaya FC Tak ayal Dia langsung Mendatangi supporter Sehabis peluit panjang Dan menyapanya Sebagai wujud Respeknya Selamat menikmati Sebatas info Beto Gonsalves Sudah sering Membela tim Kebanggaan Warga Palembang itu Tercatat Dia bermain Untuk Sriwijaya FC Sejak 2016 Hingga 2018 Dan sempat Dipinjamkan Oleh Madura United Pada musim 2020 Ferdian Salifur Rahman Sahid Bujitahidi KMAV Sport Melaporkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax